Cerita lebih lengkap soal pengungsian ke hutan untuk menjaga tertular virus corona, kita terhubung dengan Eli Lasaheng. Selamat sore atau selamat petang ya di waktu Indonesia Timur, Pak Eli. Terima kasih sudah bergabung. Jadi sekarang sudah di rumah ya, Pak Eli dan keluarga. Awalnya kepikiran untuk ke hutan itu gimana ceritanya? Awalnya kan tanggal 1 di desa Winatin yang pertama-tama itu keluarga saya tiba-tiba datang tim medis dari Kecamatan Kebawaan, Minasa Utara. Jam kurang lebih itu jam 5, tiba-tiba saya sampai di rumah, lihat waduh ini ada petugas apa sudah bungkus semua badan itu. Langsung ambil darah. Jadi kita bertanya ke istri, ada apa kita ingin? Tidak tahu kalau berita seperti ini sudah dengar-dengar sih, cuma kan tidak ada informasi apa tiba-tiba datang. Ambil darahnya tanggal 1, terus selesai itu katanya tunggu hampir 14 hari, oke tidak tunggu. Tiba-tiba yang beritanya yang kena itu virusnya itu kurang jarak 10 meter dari rumah kami. Meninggal tanggal 10, selesai meninggal tanggal 10, kita sudah mikir-mikir kok ini tidak ada yang bagaimana informasi dari pemerintah kami atau apa gitu. Nah kurang lebih jam 4, suaminya pulang. Waduh itu suaminya pulang itu, semuanya kita panik disini. Karena kan mikir virus ini berbahaya. Jadi kita langsung ambil keputusan sama istri, ayo kita mengindah dari sini kita ke hutan saja. Nah itu kita berada di hutan untuk malam 1 hari. Tiba-tiba informasinya dari ada teman kesehatan pulang jo. Itu ibu langyelo dari puskes mas Kelawaan. Hasilnya bagus. Hasilnya bagus maksudnya hasilnya negatif gitu ya? Iya negatif. Jadi kita pulang. Begitu kita pulang. Sampai saat ini pernah disentuh oleh pemerintah desa Winantin atau dari pemerintah kebupaten. Yang datang tadi ada pribadi dari bapak anggota dewan, bapak bantuan. Baru di susung dengan pemerintah desa membawa masker 2. Kita disini ada 2 anak tapi dapat bantuan tadi masker 2. Hanya 2 buah Pak Eli? Hanya 2 buah? 2 buah. Memang kemarin waktu kita belum sempat kebutuhan, lewat bantuan di rumah kita, jawaban kepala desa Winantin Kecepatan Kelawaan, ini cuma dapat daftar masyarakat 75. 75 orang maksudnya ya? 75 kakak. Oh 75 kakak. 75 kakak. Itu tidak termasuk keluarga Pak Eli? Tidak, jawaban keuntuan tidak. Ngoni tidak dapat. Justru Ngoni kan sok kaya katanya begitu. Jadi saya mikir, loh ini penyakit ini kalau kita lihat-lihat berita, orang yang terdekat di mana korban itu harus ada bantuan. Ini tidak pernah ada. Tinggal tadi sudah ada anggota dewan datang baru menyusul masker 2 biji. Jadi Pak Eli dianggap sok kaya, cukup mampu buat bisa biaya ini sendiri. Nah saat ini sendiri, karena Pak Eli cerita soal bantuan di Minahasa Utara, jadi semoga pemerintah di Minahasa Utara juga bisa menyaksikan perbincangan kita. Jadi Pak Eli bilang 75 kakak saja yang dapat bantuan. Pak Eli sendiri tidak? Tidak dapat. Pak Eli bisa cerita, kalau saya lihat tadi Pak Eli itu ada toko kelontong di rumah, Nah bisa cerita selama masa pandemi corona ini gimana ekonominya Pak Eli? Kalau ekonominya, sebabnya ini saya mengusir ke hutan, saya kerja di rumah alam Aventur Park Manado. Tapi sudah diberhentikan. Baru di rumah ada warung, awalnya itu agak rame. Sekarang sepi ya? Ya, begitu kita dipiksa tanggal 1, itu kelihatan semua sudah menjauhi dari kita. Iya. Karena dikira nanti ada kena virus atau tidak, tapi sudah dikonfirmasi negatif. Nah Pak Eli bisa cerita, selama tinggal di hutan, hutan itu berapa jauh jaraknya? Terus saya lihat tadi fotonya hanya pakai mobil, mobil pickup milik Pak Eli. Gimana kehidupannya selama beberapa hari di sana? Pak Eli bisa cerita? Selama beberapa hari di sana, kadang-kadang ya kalau tidak ada beras, kita hanya merubus ubi saja, cari di hutan, terus mancing di kuala. Mancing di sungai? Itu sampai kalau malam, ibu sama anak itu menderita, karena banyak nyamuk kan. Terus dingin, kita hanya beratap dengan terpal, sama baliho. Pak Eli ini selama kita berbincang, kami tayangkan ada foto-foto yang kami dapat, itu pakai terpal ya Pak Eli ya? Iya, terpal. Benar. Pakai terpal, terus itu di belakang, berarti mobil pickup berarti yang di belakang itu, yang tempat itu ya, tempat apa namanya? Iya. Buat tidur. Nah setelah ke hutan, tadi Pak Eli cerita di awal, hanya ada yang datang anggota DPRD satu ya, DPRD satu ya, anggota Dewan. Pak, dari penuh sum. Dari dinas kesehatan sendiri, sudah ada lagi yang datang ke rumah, buat periksa gitu? Tanggal 1, bu. Tanggal 1, April. Iya, baru tadi diutang di Balai Desa, Usa, Kecematan Kelawaan, kita periksa lagi. Oh, jadi ceritanya karena tanggal 1 diperiksa, kemudian masyarakat sekitar sudah mulai, apa namanya, berjarak, akhirnya Pak Eli pindah ke hutan, hasilnya sudah keluar, dinyatakan negatif, Pak Eli balik lagi. Balik lagi. Nah, sekarang, Pak Eli ini kami wawancara, gara-gara Pak Eli untuk menghindari corona, sampai ke hutan. Pak Eli sendiri, setelah menjalani tadi cerita, di hutan itu tidak menyenangkan, digit nyamuk, makanan seadanya, makan ubi, mancing di koala, gitu di sungai ya. Pak Eli harapannya apa? Tadi cerita, kurang dapat pengetahuan, kurang dapat bantuan, apa harapannya? Ya, harapan kami, kan kalau kita lihat-lihat televisi, ada kepedulian dari pemerintah, terutama pemerintah desa kami. Tapi, sampai saat ini, kebetulan anggota Dewan yang datang tadi membawa bantuan, atas nama pribadi, itu, ada kepala desa kami juga, membawa masker luar. Oh gitu. Nanti, ini kan kita belum tahu Pak Eli, sampai kapan ada masa corona ini, COVID-19 ini. Pak Eli, nanti kepikiran buat balik lagi ke hutan enggak? Atau ada cara lain yang terpikir untuk, apa namanya, menghindari corona ini? Sekarang kan sudah di rumah. Kalau kita pikir, kalau sudah ada kepedulian, ya kita tetap tinggal di rumah. Karena selama ini kan mungkin karena ada berita ini, baru Kuntua datang tadi ke rumah kami. Begitu. Harus tenang, apa, jangan panik. Sayang omong, kenapa enggak dari kemarin? Maksudnya nanti, baru setelah foto-foto Pak Eli di hutan tersebar, baru ada yang datang maksudnya ya? Iya, baru ada yang datang. Betul lah. Terangkan, sangat susah, kan kita hanya berjarak kurang lebih 10 meter dari yang tinggal. Jadi, yang Pak Eli harapkan sekarang adalah, sosialisasi soal COVID, supaya Pak Eli dan keluarga juga bisa tahu banyak ya, soal corona, bantuan, dan juga perhatian begitu ya, dari pemerintah setempat. Pak Eli, terima kasih, sudah bergabung bersama kami, hasil tesnya negatif, kalau ada tes lagi semoga juga negatif, sehat-sehat selalu, untuk keluarga di Minasa Utara. Terima kasih, Pak Eli, sudah bergabung bersama kami. selamat menikmati, selamat menikmati. Terima kasih. selamat menikmati, selamat menikmati. selamat menikmati,